Alhamdulillah senang banget pagi hari ini dapet ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya ya jamaah yang ada di rumah ya kalau gitu kita lanjutin lagi ini mengenai, ini khusus laki-laki dan perempuan juga ya ini bagaimana cara berpakaian dan berhias diri nih yang disunakan oleh Rasulullah Ustaz Faris ada hadis yang mau aku bacain lagi izin ya Ustaz ya wanita-wanita ansor keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena kain-kain mereka nah ini artinya apa? artinya apakah wanita itu diajurkan pakai warna hitam gitu ya karena kan gagakan warnanya hitam gitu kan kalau laki-laki berarti bagaimana dong? aku mau penjelasannya dong Ustaz Faris Bismillahirrahmanirrahim izin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Sani Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan tampilan bagaimana Allah SWT memberi kita nikmat harus kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk adab berpakaian secara umum kita dibebaskan untuk memilih pakaian seperti apa saja asal menutup aurat tetapi ada aturan-aturan dari agama secara dasar misalnya jangan sampai pakaian itu menjadi simbol kemegahan atau membuat diri kita menjadi sombong ini tidak boleh sebab jika ada kesombongan di dalam hati kita walaupun sebesar zarah maka itu menghalanginya untuk masuk surga ini yang berbahaya jadi bagaimana pakaian itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT Nabi SAW pakaiannya lebih banyak putih tapi Nabi pernah pakai pakaian yang lain bahkan misalnya Nabi SAW ketika masuk Makkah dengan sorban berwarna hitam boleh juga berwarna hitam laki-laki juga pakai begitu juga Rasul SAW pernah dilihat oleh sahabat memakai pakaian berwarna merah dan aku tidak pernah melihat seseorang berpakaian merah yang lebih gagah daripada Rasul SAW artinya terdapat keluasan dalam Islam mengatur tentang berpakaian ini memang secara umum muamalah itu adalah sesuatu yang sangat luas dan toleransinya di dalam agama sangat besar namun terdapat beberapa larangan dari Rasul SAW misalnya Abdullah bin Amru bin Az sahabat Nabi bapaknya juga sahabat Nabi Amru bin Az yang menaklukkan Mesir satu hari Rasul SAW melihatnya pakai pakaian merah yang dicelupkan dengan usfur usfur itu adalah soft flower dalam bahasa Inggrisnya sehingga menimbulkan warna merah kata Nabi SAW innaha min thiabil kuffar ini adalah pakaian orang-orang kafir kata Nabi falatal basha maka janganlah kamu memakainya para ulama menyebutkan bahwa bukan larangan akan warna merahnya tapi larangan menggunakan usfurnya sebagaimana Nabi SAW pernah melarang menggunakan safron nahan Nabi SAW an yata za'far al-rajul seorang laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang dicelupkan za'faran atau safran jadi ada pakaian-pakaian yang mengidentifikasikan wanita secara khusus tidak boleh dipakai oleh laki-laki tapi secara umum warna apapun boleh dipakai laki-laki dan boleh dipakai oleh perempuan namun perempuan lebih ketat jangan sampai pakaiannya itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya sebab pakaian bagi wanita itu bukan hanya menutup aurat tapi juga bagaimana dia menjaga agar pakaian itu tidak menjadi zinah bagi dia tidak menjadi fitnah sehingga orang lain melihat perempuan menjadi tertarik karena pakaian-pakaiannya itu rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berpakaian tapi dengan pakaian itulah kita menjadi memenuhi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakaian itulah kita menunjukkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tidak mungkin kalau seseorang berpakaian justru bertentangan dengan syariat bentuknya warnanya hal-hal yang menunjukkan kesombongan atau adab-adab yang tidak baik oleh seorang muslim jadi ada masoni orang berpakaian tapi jadi dosa bagi orang lain iya berpakaian bikin sakit mata orang lain kan gak boleh jadi kita berpakaian sekali lagi bentuk kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah dalam segenap kehidupan kita termasuk dalam urusan-urusan keseharian namun tidak ada larangan yang tegas akan warna-warna tertentu memang ada beberapa ulama menyebutkan bahwa kalau merah polos atau kuning polos itu tidak dibolehkan karena ada hadis tentang hal itu karena Rasul s.a.w. mengenakan pakaian merah itu bentuknya hullah atau imamah artinya ada garis-garis ada jalur-jalurnya jadi tidak benar-benar polos berwarna itu sebab ada warna-warna yang identik dengan perempuan itu mungkin membuat kemaskulinitas seorang laki-laki jadi berkurang Allah Alhamdulillah kalau kita pakai merah di Spanyol bisa diseruduk banteng takutnya ya gitu kan ya baik berarti warna apa aja sebenarnya gak apa-apa tapi yang penting tidak menonjolkan aurat dan tetap harus sopan gitu ya Ustaz ya dan tidak menunjukkan kesombongan dan tidak menunjukkan kesombongan jaman yang ada di rumah Mas Yaw terima kasih Ustaz Faris untuk penjelasannya nah